Bismillahirrahmanirrahim Alayhi wassalam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya robbal, alamin. Dikisahkan, suatu ketika Nabi Isa alayhi salam ditegur oleh orang kafir dengan berkata, Engkau hanya dapat menghidupkan orang yang baru mati, kemungkinan belum mati benar orang itu. Maka cobalah hidupkan orang yang dulu-dulu itu. Nabi Isa pun berkata, kamu pilih sendiri siapa yang kamu minta saya hidupkan. Mereka berkata, hidupkanlah Sambin Nuh alayhi salam. Kemudian Nabi Isa pergi ke kuburnya dan di sana beliau mendirikan sholat dua rokaat dan berdoa kepada Allah. Maka denga izin Allah ta'ala, Sambin Nuh bangkit dari kubur dalam keadaan rambut dan jenggotnya telah putih. Maka Nabi Isa bertanya, mengapa kamu berubah, padahal pada waktu kamu mati dahulu belum ada uban. Sambin Nuh menjawab, ketika aku mendengar panggilan untuk keluar aku kira hari kiamat, oleh karena itu rambutku langsung menjadi putih karena ketakutan. Lalu ditanya lagi, berapa lama kamu mati? Samb menjawab, sejak 4.000 tahun yang lalu dan belum hilang rasa pedihnya maut. Abu Laits berkata, tidak ada seorang mukmin mati melainkan ditawarkan kepadanya kembali hidup di dunia, tetapi ia menolak karena beratnya sakaratul maut. Kecuali bagi orang yang mati syahid, mereka tetap ingin hidup kembali di dunia untuk berperang dan mati syahid lagi. Mereka atau para mujahid tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Itulah kebesaran dan kehormatan orang yang mati syahid di sisi Allah. Ibrahim bin Adhem ketika ditanya, mengapakah kau tidak mengajar? Jawabnya, saya masih sibuk dengan empat macam, bila selesai urusan empat macam itu saya dapat mengajar. Lalu ditanya lagi, apakah yang empat macam itu? Ibrahim bin Adhem berkata, saya sedang memikirkan yaumul mistah ketika Allah menentukan anak Adam. Mereka ini untuk surga dan mereka ini untuk neraka. Saya tidak mengetahui termasuk golongan yang mana saya. Saya juga memikirkan kejadian manusia ketika di perut ibunya ketika akan diberi roh dan malaikat disuruh mencatat untung atau celaka. Saya pun tidak mengetahui dari golongan manakah saya. Saya juga memikirkan nanti di masa malakul maut datang kepadaku lalu bertanya kepada Allah, apakah roh orang ini digolongkan orang muslimin atau bersama orang kafir? Saya pun belum mengetahui bagaimana jawab Allah kepada malaikat itu. Dan yang terakhir saya memikirkan tentang ayat yang berbunyi, Wanta Zul Yauma Ayuhal Mujrimum, Berpisahlah kamu hari ini hai orang yang durhaka. Saya belum mengetahui dalam golongan manakah saya ini. Nabi Isa alaihi salam yang kita kenal dapat menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati sudah cukup bagi orang berakal untuk menerima risalahnya. Makanya sungguh naif kata-kata orang kafir yang meminta Isa alaihi salam menghidupkan Sam karena ragu atas mukjizat itu kalau hanya orang yang baru meninggal saja yang bisa dihidupkan. Padahal orang yang baru maupun lama sama saja. Demikian pula kisah ini. Dengan dihidupkan Sam, mestinya kewajiban mereka untuk beriman menjadi bertambah besar. Tetapi, masih ada juga yang tidak beriman, yang demikian itu siksanya lebih dahsyat. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, Ya Rokbal, Alamin. Amin, Ya Rokbal, Alamin.